Hola 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 gengsku, selamat datang di channel youtube aku. Video kali ini akan membahas tentang fakta terbaru, juga biadata lengkap dari Rangga Azov vs Kathleen Halderman. Rangga Azov dan Kathleen Halderman beberapa waktu belakangan ini tengah menjadi serota. Sebagai selebriti yang baru saja beradu acting dalam sebuah video klip dari lagu yang dibawakan Judika, dengan judul Aku Yang Terluka, keduanya tampil bikin penggemar baper. Tampil mesra dalam berbagai adegan dalam video klip, ternyata dalam beberapa kesempatan keduanya kerap terlihat bersama. Bahkan belakangan ini banyak penggemar menyebut bahwa keduanya punya hubungan spesial. Inilah biadata lengkap dari Rangga Azov vs Kathleen Halderman. 1. Nama lengkap Rangga Azov adalah Rangga Prawitra Azov, sedangkan nama lengkap Kathleen Halderman adalah Kathleen Thomas Halderman Caniago. 2. Nama panggilan Rangga Azov adalah Rangga ataupun Azov, dan nama panggilan Kathleen Halderman Caniago. 3. Nama panggung Azov adalah Rangga Azov, dan nama panggung Kathleen adalah Kathleen Halderman Caniago. 5. Zodiac Rangga Azov adalah Taurus, dan nama panggung Kathleen Halderman Caniago. 6. Pada tahun 2023 ini, Rangga Azov telah berusia 34 tahun, dan pada tahun 2023 ini juga, Kathleen Halderman Caniago telah berusia 23 tahun. 7. Rangga Azov memiliki tinggi badan 173 cm, sedangkan Kathleen Halderman dengan tinggi badan 168 cm. 8. Riwayat pendidikan Rangga Azov adalah Universitas Para Madinah, sedangkan riwayat pendidikan dari Kathleen adalah Universitas California Santa Barbara. 8. Profesi ataupun bidang pekerjaan dari Rangga Azov adalah aktor, model, dan penyanyi, dan profesi ataupun bidang pekerjaan yang digeluti Kathleen Halderman juga adalah aktris, model, dan penyanyi. 9. Tahun aktif Rangga Azov ialah mulai 2012 hingga sekarang, sedangkan tahun aktif Kathleen Halderman ialah mulai 2015 hingga sekarang. 10. Awal mula karir Azov yakni pada tahun 2016, Azov mulai merambah dunia ke film layar lebar. Film 8 Hari menaklukan cowok menjadi film layar lebar pertamanya. Tahun berikutnya, ia kembali berperan di film Steve dan Pensil, dan sinetron masa muda. Sedangkan Kathleen mengawali debut seni perannya dalam film layar lebar, Ada Cinta di SMA, pada usia 16 tahun. Kathleen berperan sebagai Ayla, dan beradu akting dengan personel Cijiar, Iqbal Ramadhan, Alvaro Maldini, dan Teo Kuriski Muhammad. Ia pun turut mengisi lagu tema untuk film tersebut. 11. Hingga saat ini Rangga Azov telah berhasil memintangin 10 film, 3 serial web, 19 serial televisi, dan 24 FTV. Sedangkan Kathleen Halderman hingga saat ini telah berhasil memintangin 11 film, 2 film pendek, 5 serial web, dan 2 acara televisi. 12. Hingga saat ini Rangga Azov sudah berhasil mengeluarkan 2 single lagu, sedangkan hingga saat ini Kathleen Halderman telah berhasil mengeluarkan 5 single lagu. 13. Hobi Rangga Azov adalah touring motor dan sepak bola, sedangkan hobi Kathleen Halderman adalah berenang, bermain basket, dan polo air. 14. Rangga Azov menganut agama Islam, sama halnya dengan Kathleen yang juga menganut agama Islam. 15. Nama ayah Rangga Azov adalah Faisal Nawawi, sedangkan nama ayah Kathleen adalah Frank Halderman. 16. Nama ibu Azov adalah Murni Hayati, sedangkan nama ibu Kathleen adalah Asmaini Ahmad Chanyago. 17. Rangga Azov merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, sedangkan Kathleen Halderman merupakan anak pertama dari dua bersaudara. 18. Follower Instagram Rangga Azov saat ini adalah 2,9 juta, sedangkan follower Instagram dari Kathleen Halderman ialah 2,4 juta. 19. Hingga saat ini Rangga Azov belum memiliki channel Youtube pribadi, sedangkan jumlah subscriber channel Youtube Kathleen Halderman saat ini adalah 713 ribu. 20. Diketahui Rangga Azov hingga saat ini belum memiliki akun TikTok pribadi, sedangkan jumlah followers akun TikTok Kathleen Halderman saat ini adalah 145,5 ribu. Berikut fakta-fakta menarik dari Rangga Azov. Rangga Azov dikenal sebagai orang yang pendiam dan introvert. Dia mempunyai hobi sepak bola dan ia merupakan penggemar klub sepak bola Inggris, Chelsea Food Club. Karena merupakan orang yang pendiam, keluarganya kaget ketika ia bisa berekting marah-marah di sinetron. Ia mulai dikenal sejak memintangi sinetron Cinta Yang Sama, yang ditayangkan di SCTV sebagai yoga pada tahun 2013. Mempunyai kebiasaan buruk yang susah diubahnya hingga kini, yaitu bisa tidur di mana saja. Dan ketika ditanya apa yang dilakukannya ketika tidak ada kegiatan, dengan yakin ia menjawab tidur. Berikut fakta-fakta menarik dari Kathleen Halderman. Darah Belandanya didapatkan dari ayahnya, sedangkan darah Indonesia tepatnya padang dari sang ibu. Pada masa berektingnya di film Surat Cinta untuk Starla, bagian yang paling sulit ialah berekting untuk menangis. Read Out adalah film akhirnya sebelum ia melanjutkan kuliahnya yang di Amerika. Bahkan, ia sampai rela tunda studi pendidikan tingginya, karena ingin sekali tergabung dalam layar lebar adaptasi dari game ini. Dirinya juga pernah mengalami cyberbullying, dan ia hanya menganggap hal itu semua untuk memotivasi dirinya. Tetap menjaga tubuh idealnya, namun tidak sampai menjalankan diet ketat. Karena mengambil program studi ilmu komunikasi, ia memiliki cita-cita menjadi seorang pemimpin redaksi di perusahaan majalah fashion sebagai Anna Wintour. Itulah rekap fakta dan berdata lengkap dari Rangga Azov dan Caitlin Halderman, yang kabarnya sudah resmi sebagai pasangan kekasih saat ini. Terima kasih telah menonton!